Satu lagi tempat yang berhasil diresmikan untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif Indonesia, Bandara Kertajati Majalengka yang siap beroperasi. Mas Menteri pun optimis akan perkembangan Bandara Kertajati dan juga produk ekonomi kreatif. Diharapkan, Bandara Kertajati bisa menjadi lahan untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif Majalengka. Terlebih, Majalengka sudah ditetapkan sebagai kabupaten kreatif. Sinergi pemerintah, para pelaku usaha, dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan pun menjadi kunci. Untuk bangkitkan ekonomi kreatif dan perekonomian Indonesia.